Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Let me to introduce myself My name is Nurul Fitriya I'm from the 4th D Class English Education Department Student Islamic University of Sultan Sharif Hasim Riau In this video, I have an assignment To explain the material in the class management course Baiklah, pada video kali ini Saya akan menjelaskan materi saya Yang berjudul pengaturan ruang kelas Pada mata kuliah manajemen kelas Yang diampu oleh Bapak Nuardi SPD MED Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama Mengenai pengertian penataan ruang kelas Biasanya, agar tercipta suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan Perlu diperhatikan pengaturan dan penataan ruang kelas atau ruang belajar Hal ini memungkinkan siswa dapat belajar secara berkelompok Dan memudahkan guru bergerak secara leluasa Guna memberi bantuan baik secara individual maupun kelompok Dalam pelaksanaan KBM atau kegiatan belajar mengajar Sehingga mampu menciptakan suasana belajar yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh siswanya Dalam penataan ruang kelas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Di antaranya Yang pertama, ukuran dan bentuk kelas Yang kedua, ukuran dan bentuk bangku, kursi, atau meja Yang ketiga, jumlah siswa dalam satu kelas Yang keempat, jumlah kelompok dalam satu kelas Yang kelima, jumlah anggota dalam satu kelompok Dan yang terakhir, komposisi siswa dalam satu kelompok Pembahasan yang kedua mengenai pengaturan kondisi ruangan kelas Kegiatan belajar mengajar mencakup segala jenis kegiatan yang dengan sengaja dilakukan Baik secara langsung ataupun tidak langsung Yang dimaksud untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang telah digariskan Nah, ada pun faktor-faktor yang harus dilakukan Dalam penyelenggaraan kelas yaitu Yang pertama, adanya ventilasi dan tata cahaya Kondisi-kondisi yang perlu diperhatikan di dalam ruang kelas adalah Adanya ventilasi yang sesuai dengan ruangan kelas Sebaiknya tidak ada yang merokok Supaya kelas tetap nyaman Pengaturan cahaya juga diperhatikan Serta cahaya yang masuk harus cukup Yang kedua, pemeliharaan kebersihan dan penataan keindahan ruang kelas Siswa bergiliran membersihkan ruangan kelas Atau biasa kita sudah menjatwalkan dengan jadwal piket Guru memeriksa kebersihan dan ketertiban di kelas Memasang hiasan dinding yang mempunyai nilai edukatif Contohnya burung Garuda Teks proklamasi Slogan pendidikan Foto para pahlawan Peta atau globe Mengatur tempat duduk siswa Lemari Rak buku Dan semacamnya secara rapi Biasanya untuk penempatan buku Diletakkan di depan kelas Dan alat peraga di belakang kelas Merapikan meja guru dengan memakai taplak meja Pas bunga dan sebagainya Yang ketiga yaitu perpustakaan kelas Atau biasa kita sebut dengan pojok literasi Sekolah yang maju biasanya mempunyai perpustakaannya di setiap kelas Dan pengaturannya biasanya dilakukan oleh satu kelas itu Dan guru yang mengajar di kelas tersebut Dan yang terakhir yaitu media pembelajaran Media pembelajaran semestinya diletakkan di dalam kelas Agar memudahkan dalam penggunaannya Pengaturannya bersama-sama siswa Ukurannya disesuaikan Warnanya harus kontras Penempatannya memperhatikan nilai estetika Dan terjangkau oleh semua siswa Ditempatkan di bagian depan Sehingga dapat dilihat oleh semua siswa Dan yang terakhir dipungsikan Sebagai mana mestinya So I think that's all from me Thank you for your attention I beg your pardon And the end Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax